Halo saya Kuroichi dan kali ini adalah video pendek yaitu tips bagaimana kalian itu bisa men-trigger world quest yang ada Inasuma karena world quest di Inasuma kebanyakan harus di-trigger dulu entah itu kalian harus mencari teka-tekinya atau mencari sebuah item yang kelap-kelip ataupun kalian harus menyelesaikan dari daily quest tiap harinya guys jadi kalian itu jangan pernah pindah daily questnya ke Mondstadt Liyue ya karena kalian itu tidak bisa men-trigger dari world quest yang ada di Inasuma nah pastikan kalian itu menyelesaikan komision tiap harinya di Inasuma untuk bisa mendapatkan world quest yang bisa dibuka guys ya karena aku sendiri kemarin udah eh mencari-cari dimana world quest ternyata harus menyelesaikan daily quest nah daily questnya ini kalian harus guys gaca-gaca juga apakah beruntung yang bisa membuka world quest tersebut atau tidak seperti yang di samping ini guys ya ini adalah world quest yang aku belum pernah selesai ya ada di kalian bisa lihat di Kamisato estate nah disini pasti kalian udah tahu kan ada world quest ya nah banyak sekali Inasuma itu itu eh harus men-trigger questnya dari item ataupun dari daily quest nah kita langsung aja ya kita lihat nah disini the government supremos ya ini bisa di-trigger dengan cara mencari daily quest yang sesuai baru bisa kebuka atau bisa diakses daily questnya nah battle of revenge pun juga sama seperti itu guys battle of revenge ini juga bakal kebuka bila kita menyelesaikan daily quest yang sesuai dengan world quest tersebut jadi kalian menyelesaikan world quest nanti bakal langsung otomatis bakal ada di di world quest atau terbuka gitu nah jadi kalian jangan pernah melupakan daily quest setiap harinya jadi segini aja tips ya bagi kalian yang bingung kok world quest yang di Inasuma kok pada nggak ada gitu ya yaitu adalah tipsnya seperti ini guys jadi saya Kuraichi terima kasih udah menonton bye bye